V.O.B itu kepanjangan dari Voice of Baceprot. Wow, Voice of Baceprot. Nauan Baceprot ya? Siti udah gemetaran dari tadi, Pak. Gemetaran? Iya. Ada aspirin kan ya? Di madrasa itulah Anda bermusik gitu? Iya, bertemu. Kan bidah itu musik. Kan kita nikutin Bapak. Pertanyaan yang paling sering itu adalah dipaksa siapa pakai hijab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take, take, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga Forza, rahimu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya ini ada bukan milenial, bahkan Gen Z. Generasi Z yang sangat berprestasi. Luar biasa. Tepuk tangan buat V.O.B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ini TVOB? Betul, Pak. Betul. Saya dengar kalian dari Jawa Barat ya? Iya, dari Garut. Oh, dari Garut? Iya, dari Garut. Oh, Masya Allah. Ini, dagang jaket gak disana? Ini Garut ini eksportir jaket loh. Kualiti jaketnya udah standar internasional. Maha-maha, makanya. Iya, ngekebeli. Saya aja orang Garutnya ngebeli. Masya Allah. Jadi orang Sunda, orang Garutnya? Iya. Tiasa bahasa Sunda, gak? Tiasa. 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 Semuhun. Masya Allah. Wabarakatuh. Waas, enak. Waas. Oke, sebelumnya kita lanjutkan. Bisa perkenalkan namanya satu-satu nih. Yang ini siapa? Nama aku Siti. Aku di V.O.B. sebagai drummer. Siti what? Oh, nama lengkap Siti Aisyah. Siti Aisyah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Yang Nukadosa? Aku Firda Kurnia, tapi di V.O.B. Akrab dipanggil sebagai Marsha. Marsha? Iya, aku sebagai gitaris dan vokalis. Gitaris dan vokalis. Marsha, ini tadi drummer ya? Iya. Oke. Nukati lu siap menanggungan namanya? Abdi, eh. Aku. Sama aja. Aku Widi Rahmawati, panggilannya Widi. Aku di V.O.B. sebagai basis. Basis. Widi Rahmawati basis. Keren, keren ini. Apa kepanjangan dari V.O.B lah apa? V.O.B. itu kepanjangan dari Voice of Baceprot. Voice of? Baceprot. Voice of Baceprot. Wow, Voice of Baceprot. Nauan Baceprot, eh? Baceprot diambil dari bahasa Sunda. Iya, makanya nauan ya. Artinya meracau. Meracau. Meracau, bawel. Banyak ngomong. Berisik. Nyalur ngidul. Nyalur ngidul. Baceprot selain gitu ya. Banyak ngomong gitu. Voice of Baceprot. Keren, keren. Oke, Masya Allah. Tabarok Allah. Pasti sekolah? Kenapa sih sih? Udah lulus. Udah lulus? Siti udah gemeteran dari tadi, Pak. Gemeteran? Iya. Ada aspirin gak? Ayo, kurang. Lih, cici. Lih, cici. Aku udah citalan. Sarah lehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oke, and... Wives of Baceprot. Jadi, aku beneran, Pak. Aku biasa lihat Bapak di TV sekarang. Beneran aku. Jadi, Bapaknya Siti tuh nge-fans banget sama Bapak. Nah, sekarang Bapaknya Siti lagi dirawat di rumah sakit. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Pasah gak ada, anak? Bapak Adin. Bapak Adin. Kita doakan pemirsa. Semoga Pak Adin segera disembuhkan. Amin. Makasih, Pak. Amin. Baceprot. Oke, sebelum Masya masuk. Tentunya kan ada manajernya. Manajernya siapa? Sekarang kebetulan kita mengelola secara mandiri. Oh, sendiri gak ada manajer. Sama sama Soneta. Saya kasih tau informasi bahwa Soneta itu berdiri tahun 70. Sampai sekarang tahun 2023 gak ada manajer. Gak pernah pake manajer. Jadi, lebih ngikutin Soneta nih. Iya, betul. Iya, Pak. Betul. Bener. Bener, maaf, Pak. Dimanis sendiri gitu kan. Iya, sekarang lagi belajar begitu. Kemarin, 3 tahun kemarin ada. Cuman sudah selesai kontraknya. Bagaimana tiba-tiba, Anda bersaudara apa bukan? Bukan. Bukan. Cuman teman sekolah. Teman sekolah. Sekolahnya di mana? Di MTS. MTS, ya di madrasah, ada di Garut namanya di daerah Banjarwangi. Nama MTS-nya Madrasah Al-Bakiatu Soliha. Al-Bakiatu Soliha. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Di madrasah itulah Anda bermusik gitu. Iya, bertemu. Kan, kan bidang itu musiknya. Saat itu banyak juga yang bilang. Iya, bidang itu. Pakai sedotan juga bidang kan? Kan kita ngikutin Bapak. Oh, gitu ya. Udah apa jangan dibahas. Nanti. Kenapa jangan dibahas? Harus kelihatan buat kalian. Sedikit aja, sedikit ya. Supaya Anda main musik itu lapang. Gak ragu. Film gitu ya. Jadi, di dalam, apa namanya. Hukum mu'amalah itu. Kaedah mu'amalah itu begini. Al-aslu fil mu'amalatil ibahah. Illa ayadul adaluna al-tahrimiyah. Sesungguhnya hukum mu'amalah. Aslinya itu ibahah. Artinya mubah. Mubah, boleh. Boleh. Kecuali ada hal-hal yang mengharamkannya. Gitu. Apa itu mu'amalah? Mu'amalah itu perbuatan-perbuatan yang bukan ibadah. Misalnya dagang, main bola, main catur, main musik, main congklak. Sok main congklak itu ya. Sok main bekel gitu ya. Ya. Mubah, main musik, main musik, main musik, main musik, main musik, asar lewat, magrib lewat. Haram tak, haram tak, haram tak. Atau main musik, ngajak jelamat terbenar. Ngajak jelamat terbenar, melalui lirik atau melalui apapun. Jadi, itu yang mengharamkannya gitu ya. Main bola, taruhan, haram jadinya. Saya ingin mengingatkan, musik itu sesuatu yang mu'amalah. Tapi, the power of music can sing character of human beings. Dia bisa membuat orang menjadi baik, bisa membuat orang menjadi jahat. Dan kita udah liat banyak contoh-contoh di dunia musik kan. Bagaimana musik bisa mempengaruhi manusia untuk menjadi tidak baik. Bagaimana musik mempengaruhi manusia untuk menjadi baik. The power of music can sing character of human beings. Dasar sekali musik itu, makanya berhati-hati dalam musik. Ini mereka-mereka ini gen Z loh. Baru udah keletih ke gitu ya. Tapi prestasinya sudah menjulang, mendunia ya. Sudah keliling dunia ini. Nah ini aja ya, baru ke Tasik doang. Kemalai si aja belum pernah ya. Baca protes, ini baca protes, ini aja. Kita bertiga. Kita bertiga. Yang menemukan kata ini siapa? Guru kita, Abah Ersa itu orangnya. Yang ngajarin main. Yang ngajarin main instrumen juga Abah. Oh Abah. Apa? Apa kabar, Abah? Si Abah ngorang kayaknya gini kan? Iya. Masih muda. Sholat lima waktu jalan kan? Insya Allah jalan. Nah gitu awas. Enggak derang kan? Enggak. Tuh etan ucakep. Biasanya di musik teh ya. Sok tara sholat. Orang kalau ada yang main musik ini malas sholat. Orang kalau ada yang main musik dekat sama minuman, hal-hal yang mengharamkan, memabukan. Tapi ketika Anda bisa di dunia entertainment, Anda tidak merlangga hal-hal yang haram. Tidak minum minuman keras, tidak mabuk-mabukan, tidak free sex. Tidak meninggalkan ibadah sholat. Masya Allah. Dengan begitu Anda telah mensyarkan Islam. Baca perut keren. Oke. Nah bagaimana Anda sudah ke negara-negara mana saja? Kita ya, tur Eropa udah dua kali. Kemana? Ke tur Eropa. Itu yang pertama ke empat negara. Empat negara mana aja? Empat negara itu ke Belgia, Belanda, Swiss, sama Perancis. Kemana ke Banjar? Kemana tadi pertama? Ke Belgia. Belanda. Belanda, Belanda. Iya. Belanda terus? Ke Belgia. Belanda, Belgia. Terus ke... Perancis. Perancis. Terus ke Swiss. Swiss. Yang pertama itu. Terus yang kedua? Yang kedua kita ke Jerman. Ke Jerman. Ke Ceko. Jerman, Ceko. Ke Belanda lagi. Terus satu lagi ke... Apa sih? Apa ya negaranya? Namanya lupa? Sibaduyut. Perahat tuh apa sih? Ada bahasa satu negara lagi tapi lupa namanya. Oke, oke. Daniang. Daniang. Oh, Copenhagen. Oh, Copenhagen. Denmark. Oh iya, Denmark. Daniang. Denmark, Copenhagen. Denmark, Copenhagen. Inggris, Perancis, Jerman, Belgia. Eropa, tur Eropa ya. Kalau tur Amerika? Tur Amerika kemarin ke sebelah kota. Sebelah kota di Amerika. Ada ke LA. Terus ke Chicago, Washington. Terus New York. Pittsburgh. Apa lagi ya? Pittsburgh juga ya? Iya. Promotornya siapa itu? Dari Indonesia apa dari? Dari luar. Dari luar? Iya. Kebetulan kemarin kita ada kerjasama dengan beberapa promotor dari luar. Promotor dari luar. Iya. Oke, pertama Anda tur, itu kemana? Pertama itu Eropa dulu. Eropa. Masa siapa promotornya? X-Ray Turing. X-Ray Turing. Pokoknya kita ada sama X-Ray Turing. Terus sama... Independent Artist Management. Siapa? Independent Artist Management. Independent Artist Management. Iya. Dari mana itu? Dari Amerika? Di Eropa? Kita gak tahu sih negara ininya. Prosesnya bisa mereka datang ke Anda gitu? Iya, mereka menghubungi. Datang ke Garut? Enggak. Mereka menghubungi ke manajemen kita. Oh, dulu yang manajer itu. Mereka melihat Anda perform di mana itu? Sampai menghubungi Anda. Kebetulan sebelumnya kita memang pernah beberapa kali videonya viral di media sosial. Dari video. Iya. Dari YouTube viral. Iya. Kemudian mereka mengundang. Jadi selain itu juga mereka lihat dari media-media. Kita kan pernah beberapa kali diwawancara sama kayak New York Times, Guardian, terus Global Citizen, dan banyak lagi. Ada gak dalam wawancara itu pertanyaan mengenai hijab? Selalu. Selalu. Selalu, itu selalu. Seperti hijab banyaknya. Terus, apa yang Anda katakan? Pertanyaan yang paling sering itu adalah dipaksa siapa pakai hijab? Iya. Jadi selalu di kepala mereka itu hijab itu adalah hasil pemaksaan gitu. Nah, kita selalu berusaha untuk meluruskan itu bahwa kita memilih berhijab dengan kemauan kita sendiri secara sadar gitu. Cuman memang dari kecil kita tumbuh di lingkungan yang cukup ketal dengan nilai agama. Jadi kita terbiasa sejak sekolah pakai hijab. Dan setelah dewasa pun beranjak dewasa, sebenarnya orang tua memberi kebebasan untuk kalaupun misalnya kamu setelah dewasa gak mau, ya kembali ke diri kamu sendiri gitu. Seperti itu. Tapi kita ya sudah nyaman sih, sudah pakai hijab. Oke. Jadi mereka umumnya menanya siapa yang paksa Anda berhijab. Iya. Oke. Dan jawaban Anda, ini kita kemauan sendiri. Iya. Lalu lagu-lagu VOB ini, lagu-lagu dari grup-grup lain atau bikin sendiri? Bikin sendiri, Alhamdulillah. Sama Abah yang dibantuin. Abah lagi. Sama Abah lagi. Liriknya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa... Ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada, bahasa Sunda juga ada. Ah gitu. Kreatif, kreatif. Jadi udah keliling Eropa, keliling Amerika. Kalau Asia kemana aja? Asia kita... Jepang sudah belum? Jepang. Belum. Asia itu baru ke Thailand, Malaysia, Taiwan. Sekali perform itu, berapa lagu biasanya? Untuk durasi satu jaman itu biasanya kita bawain sepuluh lagu sama satu lagu encore. Oh, sepuluh lagu sama satu encore, ya. Masih belum kawin semuanya? Belum. Belum. Halo, belum kawin ya. Masih gadis-gadis ya? Masih kecil. Masih kecilnya lalu tikana ya? Masih di bawah umur, Pak. Masih di bawah umur, umurnya masih rendah. Di bawah. Di bawah. Harus ditarik. Umurnya berapa kamu, drama? Yang di bawah umur. Yang di bawah umur. Aku tahun ini 23. 23 kamu? Sama, 23. 23 kamu? Aku 22 bulan depan. 23. Nggak semua jika nak kawin, eh. Tepayu. Tepayu. Tepayu, biar aku. Jadi belum punya pacar nggak? Boleh pacaran. Sama orang tua udah disuruh nikah, Pak. Sama orang tua udah disuruh nikah. Nggak, nggak. Apa ya, Pak? Lagi nyari alasan. Takut ditonton sama bapaknya. Belum pengen, 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 pengen dulu bapak gitu. Oh. Gitu. Amin, amin. Amin, amin. Kita ayat, tak? Itu. Belum ini aja, Pak. Belum ada lawannya. Karena kita selama ini fokus main musik, jadi kita nggak ada waktu. Nggak ada waktu untuk berpacara, apa ya, berkawinan. Berkawinan. Berpacaran kan nggak boleh. Pak Aruf langsung kawin, gitu kannya. Iya, betul, Pak. Betulnya mantep loh. Semangat. Paling semangat. Siti bersaudara berapa orang? 6 bersaudara. 6 bersaudara. Siti nomor seberapa? Ke 6. Ke 6? Iya. Oh, bontotnya. Iya. Bungsu. Bungsu. Semuanya masih ada? Semuanya masih ada dan semuanya udah nikah. Jadi walaupun punya 6 bersaudara, aku ngerasa. Apa ya? Sendiri. Sendiri, karena udah pada pisah rumah. Udah pada nikah. Walaupun berenam, tapi merasa sendiri karena udah pada nikah. Nah, itu deh nikah. Justru itu, Pak. Jadi kalau nikah tidak sendiri lagi. Dua, ada ya. Jadi berdua? Iya. Pusim, Pak. Pusing, Pak. Soalnya, kan kakakku udah nikah semua. Nah, justru yang udah nikah, tuh yang ngasih tau, jangan dulu nikah. Jadi mereka spoiler lah. Ternyata kepala laur, ini. Ayo ngenak-anak. Lo betul ngenak-anak, ini. Astagfirullahaladzim. Gak gitu, ya. Astagfirullah, Pak. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu, Marsha. Marsha, kenapa belum ada nikah? Karena Siti belum nikah, Pak. Dia paling tua, pendapat. Ini saudara, bukan, kan? Enggak, bukan. Enggak. Oh, karena kamu tunggu dia? Iya, nunggu Siti. Siti bilang kamu paling tua. Enggak, Pak. Jadi, kita beda sebulan. Beda sebulan doang, Pak. Jadi, gak ngaruh sebenernya. Gak ngaruh. Jadi, belum ada rencana nikah juga? Iya, belum. Kamu basis siapa, Ngarana? Widhi. Nah, ini. Kan kakaknya, dia berdua, Pak. Dia juga belum. Gak bisa. Aku masih ada kakak kandung yang belum. Oh, iya, betul. Aku masih ada bapak. Masih ada bapak yang belum kawin lagi. Apa sih? Apa sih? Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Terbarakallah. Belum ada minat kesana, ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, bisa juga sih. Begitu kalian pada bubar ini. Maka jangan kawin dulu. Dengan kondisinya sekarang, Sudah rekaman berapa album? Baru satu. Kemarin Agustus baru rilis. Single apa album? Awalnya per single. Terus kemarin sebelum Tour America itu, kita jadiin satu album, terus dia rilis secara resmi. Berapa lagu, sih? Sembilan. Sembilan. Sama satu bonus track. Kamu latihan seminggu berapa kali? Gimana kosong kegiatan di rumah. Jadi kalau misal di rumah, kerjaan rumah sudah selesai, misal gak ada keperluan keluarga, kadang seminggu itu bisa tiga sampai empat kali. Seperti ya, ya. Tapi kalau misal di rumah lagi sibuk, paling seminggu satu atau dua kali aja. Di rumah apa? Di rumah. Sekarang sudah punya, lagi bikin studio sendiri kebetulan. Di rumah ini? Dekat rumah Siti. Di bangunan kakaknya? Minjem. Minjem. Sebentar. Minjem dulu sebentar. Sebentar yang lama. Sebentar yang lama. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. Jadi itu tadi Baca Perot adalah, VOB adalah voice of Baca Perot. Dan mereka bikin ini sendiri, dan mereka buat lagu sendiri, kemudian viral di YouTube, diundanglah oleh promotor-promotor asing untuk tampil di mancanegara. Lalu, apa Anda artikan ini? Apa Anda artikan bahwa, kita main musik, berhijab, terus, kalau misal keliling dunia. Apa, Anda artikan seperti apa itu? Sebenarnya sih Pak, awalnya kita gak pernah berekspektasi, kalau musik ini akan ngebawa kita, untuk sampai keliling dunia gitu. Karena pada awalnya, saat itu kita cuma jenuh di sekolah. Jenuh di sekolah, tiap hari kita datang ke sekolah, cuma disuruh nyatet. Terus ngapalin pelajaran, terus habis itu gimana caranya, tetap harus dapet nilai ulangan yang bagus gitu. Nah terus, kita sering ngobrol sama Abah. Kebetulan Abah tuh guru konseling pada saat itu. Guru apa? Konseling. Konseling. Iya, jadi kita sering keluar masuk pembinaan konseling. Nah sama Abah ketemu, terus disalurkan ke teater dulu awalnya. Ke teater. Iya, nah karena di teater ternyata actingnya jelek, jadi disuruh main musik. Yaudah, perannya yang main musik aja gitu, jadi figuran. Terus itu bagus actingnya. Ya, seperti itu. Terus setelah itu, kita sering ikut festival. Festival band, kompetisi band, terus alhamdulillah menang, dapet hadiah rekaman gitu. Menangan lah ya. Iya. Terus ngerekam lagu sendiri. Nah ternyata orang-orang suka dari situ. Jadi kita alhamdulillah punya kesempatan lebih untuk didengar. Jadi setelah itu sering main dari daerah kita yang terpencil di Garut tuh, awalnya diundang dulu untuk main di Garut. Di kotanya. Terus abis dari Garut ada undangan ke Jakarta. Udah senang banget tuh dari Jakarta tuh. Nah dari Jakarta mulai dikenal orang. Terus karena kita mikir bahwa, oh ternyata kesempatan kita untuk didengar tuh sebagian luas gitu. Nah kita berusaha untuk, ya musik kita harus punya sesuatu yang punya nilai gitu, untuk didengar orang. Makanya kita saat itu, mulai ngomongin, bikin lagu yang ngomongin isu lingkungan, tempat tinggal kita, terus isu-isu kemanusiaan seperti perang dan genosida. Lalu kamu belajar drum dari siapa? Abah juga? Iya dari Abah. Jadi... Ya bukan Abahnya. Kamu belajar gitar dari siapa? Dari Abah. Abah juga? Belajar bareng. Kamu? Main bass dari Abah juga. Abah juga? Abah juga. Keren Abah. Bisa dites Pak. Si Abah tuh yang lama mau ngomongin. Jadi dari Abah Anda belajar drum, dari Abah Anda belajar lead, dari Abah Anda belajar nyanyi, dari Abah Anda belajar bass. Dia mau bilang the voice of Abah. Abahnya gak mau. Belum siap terkenal katanya. Oh siap terkenal. Dia lebih suka menyembunyikan diri. Misterius. Allahumma salli ala Muhammad. Saya terus terang merasa, ya terharu ya. Terharu melihat Anda genzi. Kemudian di musik pula, dan menshiarkan Islam berlalu hijab. Ada satu penyanyi Aryani coba? Putri Aryani. Putri Aryani. Itu juga luar biasa. Dia berhijab di acara apa itu? Amerika. Amerikan. Amerikan get talent. Itu CR itu. CR Islam. Berhijab itu, satu ibadah. Ayatnya boleh gak? Diterjemahkan. Dibacakan boleh gak? Ayatnya. kor expos Sahaja. Qalat sa'ala ya Iha Nabi kul li azuwajika wa banatika pouquinho Wannisa ilmu minin. Yudina alihna conceker. Menjalabib. Hai Nabi perintahkan istri-istrimu, perintahkan anak-anak gadismu, perintahkan orang-orang wanita beriman untuk mengenakan jilbab, bahwa kereta-kereta jilbab macam-macam lah. Tujuannya apa? Hal yang dimikir itu supaya mereka dikenal. Sebagai muslim. Sebagai identiti. Supaya mereka dikenal sebagai muslim. Dan tidak diganggu. Jadi itu tujuan hijab. Anda memakai hijab keliling dunia. Bermusik, berhijab. Ini ketahui lah Anda telah mensyiarkan agama Allah. Telah mensyiarkan Islam tanpa pidato. Anda telah menunjukkan kepada dunia. Nih saya muslim. Kenapa? Saya berhijab. Luar biasa itu pahalanya. Amin. Kau ini pemusik kok berhijab. Islam lo. Berhijab tapi keren lo. Bisa main musik lo. Tepuk tangan lo. Itulah. Mu'amalah amal soleh. Jadi. Dengan mensyiarkan hijab ke dunia. Anda telah berbuat setu amal soleh. Mensyiarkan Islam. Itu syiar. Sadar gak Anda meseyarkan Islam? Enggak. Enggak. Enteknya. Masih baca protokol. Main wem. Jadi Anda bikin menyiruk. Itu rock itu keren banget. Satu jenis musik yang sulit. Ini rock kan skill ya. Drumnya. Lead gitarnya. Vokalnya. Iya kan? Tapi Anda tunjukkan lah. We are muslim. Insya Allah we are na muslim. Itu Allah bilang. Tunjukkan wah kamu muslim. Insya Allah we are na muslim. Tunjukkan wah saya muslim. Dalam setiap pergaulan. Misalnya. Kita lagi kumpul sama orang-orang yang non muslim ya. Pergaulan. Kalau bergaulan kita bebas sama siapa saja. Silahkan. Tapi tunjukkan. Bagi kita muslim. Ketika di acara ada festa. Ada pertemuan. Ada apa. Katakanlah. Ada orang yang minum. Mau segala macam. Iya. Anda ditawarin. Thank you. I'm muslim. I'm muslimah. Itu mengucapkan itu saja. Itu siar itu. Oh tidak. Saya muslimah. Wah. Itu luar biasa pahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Candu dung dung dung. We itu siar itu. Kamu mengucap salam gak sih? Lalu pentas. Kadang ya. Kadang-kadang. Masih kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau di kalangan yang non-muslim ya emang gak perlu. Tidak. Masya Allah. Jadi ketahui lah anda itu telah mensiarkan Islam. Di dunia. Apa namanya. Hiburan. Tanpa anda harus. Tanpa harus itu. Anda telah tunjukkan. We are muslimah. Itu sudah mensiarkan Islam. Nah kalau penampulan kamu begini. Orang masagan. Ya. Betul kan? Ya betul. Betul kan? Yang bikin kita akhirnya. Betah. Pakai hijab juga karena itu. Merasa terlindungi. Terlindungi. Sadakallahul azim. Jadi. Itu Allah yang mengatakan. Supaya kamu punya identitas. Dan tidak diganggu. Masya Allah. Ini juga satu. Apa ya. Satu. Satu hal ini pada genzi. Terutama genzi wanita. Jadi dengan kamu berhijab saja. Kamu telah. Melakukan satu amal. Seolah. Telah melakukan satu siar. Islam. Di kalangan. Dunia internasional. Yang heterogen seperti ini. Luar biasa. Apalagi melalui musik. Dengan musik. Anda mengumpulkan orang. Setelah orang berkumpul. Orang lihat. Eh. Ini baca perut ya. Muslim. Itu bagus sekali. Masya Allah. Masya Allah. Anda tahu Muhammad Ali? Petinju? Ya tahu. Al-Marhum ya. Ya. Dia enggak bilang. Kulat sana. Kulat nabi. Saya muslim. Kesis klai pertama. No. Call me. Muhammad Ali. Ali. Dia ada orang. Dengan sebut nama Ali. Dia bertinju. Cuma ngomong namaku Ali. Enggak dakwah. Itu sudah siar Islam. Nah. Cuman lebih dalam lagi. Tentunya Anda harus. Mengamalkan Islam. Cuman kata Allah subhanahu wa sa'ala. Wa ita adhana rabukum. Lain syakardum. Lain syakardum. Lain syakardum. Walain gafardum. Terus. Inna adhabi ala syadid. Lain syadid. Barang siapa. Ingat keseruan Allah. Kalau kamu pandai bersyukur. Akan aku tambah. Tapi kalau kamu kufur. Adhabku pedih. Bagaimana masyukurinya. Laksanakan perintahnya. Jauhkan larangannya. Jaga kualitinya. Itu bersyukur. Nanti ditambah-tambah. Dia sudah ditambah lagi. Ditambah lagi. Oke jadi sudah rekaman satu album. Nah sebagai obsesi. Kedepannya apa? Kira-kira. Apa yang ingin anda capek anda. Keliling dunia. Udah apa. Mau keliling apa lagi? Aherat. Belum kawin pak. Keliling dunia udah. Apa lagi? Keliling Indonesia belum pak. Belum pak keliling Indonesia. Malah. Iya. Yuk patur pak. Asyik ini. Yuk. Yuk pak. Oke oke asyik. Keliling dunia udah keliling Indonesia belum? Iya. Keren. Dia kayak merendah untuk merokin. Belum kenyataan pak. Oke terus obsesi yang belum disapai. Dan ingin disapai oleh VOB ini apa kira-kira? Punya album lagi sih. Karena kemarin kebetulan itu lagu yang udah kita bikin tuh agak banyak. Tapi untuk album kemarin banyak yang gak bisa masuk ke lagunya. Jadi mesti dipilih-pilih lagi. Nah sekarang sisanya masih banyak. Iya. Oke. Semoga ada. Jadi memperbanyak itu lagu ya. Iya betul. Itu that's right. Artinya begini. Memang harus banyak melahirkan karya-karya. Karena eksistensi seorang artis. Sebuah grup. Itu dari sebagaimana karyanya. Yang bisa diterima di masyarakat. Sebanyak itu nanti karya anda. Sepanjang itu anda akan berkarir. Sepanjang itu eksistensi anda. Jadi sangat juga tergantung dari. Berapa banyak karya anda. Kemudian berapa bisa anda mempertahankan. Kualiti anda. Ini harus seperti itu. Harus. Cukup. Inovatif. Ini Dede apa yang ngerang lagunya? Sekarang gak. Aku. Iya. Bikin lagu kalian bertiga? Untuk lirik. Aku yang nulis. Untuk anasemen. Anasemen? Bertiga. Bertiga. Hari apa yang nonton? Penasehat. Penasehat. Ya tengah nolak ya. Jadi biasanya kalau misal bikin lagu baru. Yang pertama dengerin. Harus abah. Nanti di komen. Abah ngauh-ngauh gitu oke. Lolos. Lolos sensor. Lolos sensor. Abah ini luar biasa. Abah ini luar biasa abah. Nanti abah-abah itu manajer. Gak mau. Soalnya abahnya PNS. Oh PNS. ASN. Iya. Iya guru. Oh guru. Iya. Menggurui. Menggurui. Dimana sih emang udah kok di topi? Iya. Ya di topi. Oh syabat ya. Masya Allah. Oke jadi ingin memperbanyak lagu dan itu oke. Closing statement deh ya. Karena kita udah tiga jam nih ngomong-ngomong. Buat para Genzi. Yang pertama dari ini lu. Dari drummer. Silahkan last statement anda buat. Setelah-setelah di Genzi. Kalau dari aku tuh jangan. Jangan menyerah pada keterbatasan. Jangan menyerah kepada. Keterbatasan. Keterbatasan. Oke keren. Jadi jangan menyerah kepada keterbatasan. Ini dalam loh. Singkat tapi dalam sekali. Dramar aja. Dramar ini. Jangan menyerah. Pada keterbatasan. Kita kadang-kadang begitu terbatas. Terlalu memundur. Jangan dibilang. Maju terus. Oke. Iya pak. Oke karena ini dari siapa? Marsya. Marsya. Iya. Jangan. Jangan takut bermimpi selama bermimpi itu gratis. Jangan apa? Jangan takut bermimpi. Tapi kalau mau ke Dubai jalan-jalan kan tuh harus bayar pak. Ya tapi kan mimpinya emang gak bayar. Selama cuma mimpi emang gak bayar. Iya juga. Apa tadi jangan loh. Jangan takut bermimpi. Jadi jangan. Jangan membatasi mimpi. Jangan takut bermimpi. Iya. Karena mimpi gak bayar gitu. Iya betul pak. Jangan takut bermimpi maksudnya. Jangan takut bercita-cita. Iya. Jadi bercita-cita jadi apapun. Iya. Misalnya anda sekolah di jurusan apa. Cita-cita kan yang tertinggi dari itu. Dari bidang anda. Iya. Jangan takut. Untuk bermimpi. Maksudnya jangan takut bercita-cita. Bercita adalah setinggi bintang. Seperti itu kira-kira ya. Iya. Marsya ya. Oke dari ini basis kita nih. Basis kita. Bisnis. Misalnya. Kalau dari aku. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Be yourself. Nah ini jadilah diri sendiri. Gak usah pengen kayak gitu. Pengen kayak gitu. Ini menarik. Jadilah diri sendiri. Jangan takut jadi diri sendiri. Artinya apa? Kita harus berharap terhadap diri sendiri. Oleh karena itu. Bangunlah diri. Sehingga kita punya kebanggaan terhadap diri sendiri. Gak perlu gitu. Pengen kayak dia. Pengen. Hayong. 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 Kasih etak. Hayong. Hayong. Kosih etak. Hayong. Kosih itu. Gak perlu. Jadi bentuklah dirimu. Supaya kamu tuh. Punya nilai. Punya. Punya. Ini yang dimaksud gitu kan ya. Tepuk tangan. Oke pemerintah juga Forsa. Bisa kita petik ya. Pelajaran dari VOB. Bahwa di usia Gen Z ini. Mereka telah berprestasi. Di dalam musik. Dan yang terpenting. Mereka berani. Mensyarkan Islam. Dengan berhijab. Sekali tepuk tangan. Wallahul Mu'afiq. Wallahul Mu'afiq. Billahi Taufiq. Wallahul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.